Intro Hai semua, kembali lagi di RDJ Review dengan Jujur Kali ini saya akan review mainan anak saya lagi nih kebetulan jadi ini adalah handphone mainan seperti ini disini apa namanya kita bisa lihat ya ukurannya ya seperti handphone biasa dan layarnya ya layar static kayak gini aja sih dan ada tiga tombol dan banyak sekali ikon ikon yang bisa nanti dipilih Oke saya mulai reviewnya jadi yang pertama di handphone mainan ini itu hanya ada tiga tombol di depan kemudian ada satu tombol di samping Sekarang coba kita nyalakan oh iya BTW ini itu pakenya baterai yang kecil kecil itu A2 ya iya yang A2 baterai kecil A2 sebanyak 3 unit baterai A2 3 unit kayak gitu sekarang kita coba nah ketika dinyalakan dia akan bunyi seperti itu yang akan pertama saya kasih tau adalah disini itu ada tiga tombol tombol yang pertama itu akan tetap semuanya akan tetap semuanya maksudnya itu mau mode apapun yang dipakai dia akan tetap seperti itu bunyinya kita coba nah jadi hanya seperti itu untuk yang merah nah hanya seperti itu jadi ketika awal dinyalakan itu mode mode awalnya itu adalah mode general nah ketika kita pencet angka dia akan menyesuaikan ada suaranya 0 kemudian ini ada gambar kamera kemudian disini ada gambar tanda tanya please find out where is the number 3 nah jadi kata mbaknya itu please find out what is the number 3 nah nomor 3 itu adalah ini jadi ketika kita pencet dia akan menyatakan betul that's right right please find out where is the number 3 that's right gitu kalau misalkan salah the answer was wrong you didn't find the right one but don't look hard find it again nah the answer ya the answer was wrong jadi find out lagi kita coba share lagi jadi ini memang default bahasanya hanya bahasa inggris gitu jadi ya ya agak-agak sulit untuk bayi yang kalau misalkan kalian gak ngajarin bayi kalian itu bahasa inggris gitu memang hanya satu bahasa tapi kalau misalkan memang mau diajarkan dengan bahasa inggris ini adalah toys atau mainan yang cocok untuk anak kalian oke yang tadi kamera terus ini itu untuk tebak-tebakan nah ini message bunyi message kemudian ini volume nah ini volume paling tinggi jadi kita empat aja ya terus yang terakhir adalah ini ini adalah musical kayak ya kayak musical ketika kalian pencet yang yang terakhir yang terakhir yang terakhir terakhir nah itu kalau misalkan bayi kalian rewel nah itu bisa kalian nyalain musik disini ini tanpa harus ada apa namanya layar yang dilihat bayi kalian karena seperti kita ketahui ya bayi itu apa namanya nanti akan takutnya kena speech delay kalau kalian terlalu sering kasih kalian gadget eh kasih gadget kalian ke bayi kalian gitu jadi ini adalah prototype yang ya oke lah untuk bayi kalian gitu eh terus tombol ini tadi itu ada eh empat kalau gak salah ada empat jenis musik nah ada banyak jenis musiknya oke ini mode general mode pertama 1 2 3 ya 4 5 6 angka kita coba ke mode yang lain nah tadi simbanya tanya circle square triangle itu yang mana ya tombolnya nah seperti kalian bisa lihat disini ada eh di masing-masing ikon itu ada gambarnya jadi jawaban yang betul itu adalah ini oh bukan jawaban sorry ini ini bukan pertanyaan ini itu untuk mendeskripsikan masing-masing tombolnya ini tadi shape ini abc kemudian suara anjing kemudian ini matahari dan awan alarm buah-buahan mobil kodok ini shape lagi square oh warna sorry kemudian ini suara robot kamera lagi ini masih sama di mode kedua yang tombol ini masih sama adalah lagu nah ini seperti biasa ini kalau yang tombol ini adalah tebak-tebakan ya ini masih tombol message dan ini masih volume nah oke kita masuk ke apa namanya mode yang ketiga conversation kita coba kita coba oh durimi fasola sidil 9 gak ada 0 gak ada oh iya kalau ini tombol untuk nge-play dari apa yang sudah kita tekan tadi itu mode ketiga kita coba mode keempat joy mode oh jadi ini untuk nyalain aja sih mode keempat kita coba aja ada lagi gak ya ah mode kelima adalah hammer seperti mainan mana yang nyala kita harus pukul oh hurrah menang itu mode keempat ya kemudian mode berikutnya oh sudah sudah selesai berarti disini ada empat mode aja mode pertama itu untuk hitung-hitungan mode kedua pengenalan-pengenalan icon mode mode ketiga Doremi mode keempat pencet-pencet mode kelima hammer game jadi ini ada ada lima mode di dalam sini sekali lagi ini baterainya menggunakan baterai A2 yang kecil sebanyak 3 unit kayak gitu sih saya matikan dulu nah kalau misalkan kalian tinggalin bayi kalian ya di baby crib atau di baby fence terus kalian misalkan mau mandi atau misalkan mau masak dulu dengan ini nyala dan lupa untuk matiin jangan khawatir karena dia itu punya mode self-shutdown jadi ketika kalian lupa matiin ini dalam 5 atau 10 menit ke depan kalau misalkan tidak dimainin dia akan mati sendiri tanpa kita harus pencet tombol ini seperti itu kurang lebih oke sepertinya cukup ya review dari saya kali ini seperti biasa semua detail tentang produk ini bisa kalian lihat di description di bawah ini terus untuk rating ini itu dulu saya beli kalau gak salah di bawah 180 sekian dan ini untuk jaga bayi kalian tidak rewel ini adalah produk yang bagus menurut saya karena kalian gak harus ngasih handphone kalian yang asli untuk dimainin anak kalian gitu karena ya sayang aja gitu nanti takutnya speech delay atau ada keluhan-keluhan yang lain dari bayi kayak gitu oke seperti biasa ya teman-teman kalau misalkan kalian ada ide masukan saran atau ada sesuatu yang pengen kalian beli tapi masih ragu silahkan komen di bawah kira-kira apa lagi nih yang bisa saya review supaya kalian gak ragu lagi buat beli oke terima kasih semuanya sudah menonton push ya bye 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 selamat menikmati